Harusnya kan Pak Ketum ke atas biar enak kita ngobrol-ngobrolnya Saya juga sebenarnya gak enak nih Istilahnya tuh gak kulun-tulun masuk ke sini Tapi ya kita harus ketemu Pak Ketum nih Kita mau klarifikasi walaupun Jadi saya perlu cerita sedikit ini Ini informasi dari Pak Wayang Pak Wayang datang ke Menagertra Tiba-tiba dikasih dokumen ini Dia minta ada daftar absennya Dikasihkan yang ini daftar absennya Bener Pak, ini tanggalnya beda Dicoret sama orang Menagertra Nah sementara absen ini kita tahu tuh Absen dari PT PPA waktu ini ke tanggal 24 Juni Kok bisa sampai ke sana gitu Ceritanya bagaimana tuh Absen dari PPA sampai ke Menagertra Pertama itu Yang kedua isi dari Dokumen yang dikasih Pak Wayang ini Saya bilang ini luar biasa Artinya disini kan Langkah lanjut dari gerakan sekarang ini kan Luar biasa sampai ada terjadinya Misalnya rapat Antara Ini banyak pihak lah disini Ini adalah Ada 6 pihak penatangan disini Jadi gini Pak Bur Saya lalu bilang sama Pak Yanto Sebenarnya gini Pak Yanto Kalau memang misi yang dibawa Sekar ini Sama dengan kita Kita justru kepingin mumpang Mumpang selamat lah dengan Sekar Itulah bahasa Bahasa Cantiknya lah Kita gak ada kapasitas mau ribut Pokoknya kalau memang misi Sekar ini Sama Ayo kita dorong Kita gak ada masalah Leadernya Sekar Atau girutnya kembali Tampak aset ke depannya Kita gak masalah dengan berpatinya Justru kita ini Mempertanyakan masalah hak kita Yang sampai hari ini Tidak ada kepastian Yang disini dicoba disikapi oleh Sekar Dengan membentuk tim Nah justru yang saya sayangkan itu Kenapa kita harus ambil bola Sementara bola ini kan Sementara sudah masuk ke PPA Melalui Kementerian Rumah Bolanya di mereka Justru kita Suruh bola itu Dijadikan goal gitu Bukan kita ambil bola Kita olah lagi Seolah kita punya usulan Apapun namanya Karena ini sudah terbentuk Sudah terjadi Saya bilang sama Pak Yanto sebagai PR Kira-kira usulan seperti apa sih Yang disampaikan Management Dengan timnya dari Sekar itu Ke Kementerian BUMN Karena ini prosesnya jadi Berlawannya dari 0 Mark Sebentar ya Sebentar ya 15 menit ya Sebentar ya Diparkiran aja Kebawah Parkir paling bawah aja 12 men Oh ya udah Tunggu situ aja ya Sebentar ya Jadi kita paham lah Namanya proses usulan Proses Resurusasi Kita paham betul Urutan pekerjaannya Kalau usulan dari kita Masuk ke Kementerian BUMN Kementerian BUMN Nanti akan meneruskan PT PPA Untuk dikaji ulang Makan waktu Nah makanya kita perlu Tahu persis nih Kira-kira apa sih Usulan yang disampaikan oleh tim Atau timnya siapa aja sih Atau udah dibentuk tim Kira-kira rekomendasi tim itu Seperti apa Dari Management dan timnya Pak Puwanto Jadi itu Pak Jadi itu Pak Dua hal itu Yang pertama Masalah absensi Yang saya tahu juga Nanti Pak Pur bisa Istilahnya Menegaskan lah Bagaimana cerita absensi itu Bisa Muncul Nama-nama kita Yang disana Yang kedua Yang kedua Masalah tim Kira-kira rekomendasi timnya Seperti apa Tim itu Pak Pur Mau izin Pak Pur Bisa jelasin Pak Ya okelah Teman-teman ini udah datang disini Siap artinya Sebenarnya di Serikat Karyawan itu Memutuskan Tidak ada Keterangan di TPP Sekarang itu Memutuskan Tidak ada keterangan apapun Selain kepada Anggota Serikat Karyawan Intinya Disitu Namun Karena sudah datang Disini Saya jelaskan Intinya bahwa Prosesnya Serikat itu Proses biasa lah Kita selaku Serikat Mengatuh Undang-Undang Tahun 2 Tahun 2004 Tentang PPH Proses itulah Yang dilakukan Secara Keserikatan Pasti Semuanya Tau lah Kita kan Kalau semua Sama Serikat Tau proses itu Dilalui bersama Intinya Bahwa Dalam memperjuangkan Hak Karyawan ini Jelas Sekarang itu Penandatangan PKB Sikapnya tetap sama Karena Itulah komitmen Yang selalu Dipegang Sekarang Baik PKB Lamanya Dan perpanjangannya Adalah Sekar yang Penandatangan Jadi Komitmen itu Komitmen utama Untuk menjaga Hak karyawan Itu Secara garis Organisasi Tidak ada Nilai lawan Diteknya Di situ Terkait Proses apa yang Dilakukan Sekar ini Kegiatan organisasi Intinya itu Pak Eri Bahwa Yakinkan bahwa Perjuangan Sekar itu ya Terkait Hak karyawan Memperjuangkan Jelas Ada parameternya Ada patternnya Semuanya koridor Di Menghasil undang-undang Intinya itu Artinya undang-undang Yang dihasil Ya undang-undang Keserikatan Undang-undang BPHI Undang-undang Ketenagakerjaan Dan terakhir Perjuangan Sekar Adalah PKB Intinya itu Tentang proses Kesana Kita Tentang H2N Mendorong Percepatan Saja Intinya Kuncinya Di situ Pak Eri Jadi Kita bukan Mengawal proses Artinya Saat ini Sekarang Hanya mengawal proses Percepatan Saja Intinya di situ Tidak lebih Kita gak mau Campur pangan Karena kita bukan Punya Pangsen Sebagai kuasa Pemegang saham Pangsen Kita Ya Sebagai serikat Pangsennya Melindungi Anggotanya Secara Peraturan Perundang-undang Yang berlaku Intinya itu Terkait yang Dipertanyakan Pak Eri Tentang absensi Silahkan Bertanya ke Yang didapat Kalau Sekar Gak berhak Jawab Karena bukan Sekar Yang memberikan Absensi Tersebut Tapi memang Tidak ada Absensi Ya Pasti Bapak Tahu Mekanisme Keserikatan Pasti Bapak Tahu Tapi Bukan Itu Absensi Bukan Jadi Saya tegaskan Bukan Karena Saya Juga Punya Dokumentasinya Bapak Ada yang lain Pak Eri Yang mau Ditanyakan Gini Pak Ya Sebenarnya Gini Pak Disini Kan Jelas Para Pihak Sepakat Para Pihak Sepakat Dalam rangka Menyelesaikan Masalah Ditentuk Tim Karena Masalah Kami Juga Otomatis Tim Ini Bekerja Untuk Kami Bukan Untuk Anggota Sekar Semual Bukan Untuk Anggota Sekar Jadi Perlu Dikelirkan Disini Pak Karena Menyelesaikan Nama PT Merkati Nusantara Jadi Disukur Disini Pak Para Pihak Sepakat Untuk Penyelesaikan Hak Karena PT MNA Disitu PT MNA Pak Bukan PT MNA Anggota Sekar Clear Pak Bapak Tahu Bahwa Perlindungan Itu Adalah Perlindungan Serikat Setuju Bahwa Undang-Undang Pun Mengatur Yang Diundang Adalah Sekar Sekar Itu Tidak Bisa Mewakilin Selain Anggotanya Diting Cuman Ini Kan Disebut Untuk Penyelesaian Hak Karyawan PT MNA Para Pihak Sepakat Ini Bahasanya Pak Kalau Bisa Kan Harusnya Disini Diatur Hak Karyawan Sekar Merkati Artinya Bapak Punya Kuasa Terhadap Teman-teman Sekar Itu Ada Yang Dikuasakan Itu Undang-Undang Sudah Mengatur Iya Karena Disini Sebut Karyawan PT Merkati Saya Di Dalamnya Jadi Saya Harus Tanya Kalau Itu Mekanisme PBH Ini Sudah Mengatur Semuanya Jadi Tidak Usah Diberibad Dan Bapak Tau Undang-Undang Aturan Regulasinya Mekanismenya Tidak Perlu Didekulaskan Jadi Gini Pak Karena Dibentukin Dengan Management Sekar Untuk Terkait Sama Hak Siapa Aja Anggotanya Jadi Kalau Anggota Mekanisme Ngatuh Undang-Undang Ya Anggotanya Di Dalam Hal Ini Yang Ngatukan Sekar Ya Timnya Itu Puas PBB Sekar Dari Manajemen Bapak Wakilnya Yang Utama Kalau Dalam Perundingan Itu Bapak Tahu Bahwa Di Dalam Aturan Mekanisme Perundang-Undang Jelas Siapa Kita Berhadapan Untuk Berunding Ya Berunding Itu Adalah Pimpinan Perusahaan Yang Di Akte Perusahaan Itu Ada Gak Mungkin Kita Itu Berunding Dengan Level Di Bawah Kecuali Dia Memegang Luasa Itu Jadi Gini Pak Bu Mungkin Kita Harus Menurutkan Tensi Dan Disepakati Disepakati Oleh Management Sebagai Wakil Kita Semua Ayo Monggo Monggo Yang penting Seperti Komitmen Pak Ketum Tadi Bahwa Kita Tidak Akan Pernah Melanggar PKB Itu Kita Tata Satu Tapi Kan Yang Namanya Disini Kan Disebut Sepakat Sepakatnya Apa Membentuk Tim Tim Itu Kan Akan Bekerja Bekerja Itu Ada Hasil Hasilnya Seperti Apa Diserahkan Ke Siapa Kan Kita Nggak Boleh Tahu Pak Karena Ini Menyangkut Udah Management Merpati Sepakat Juga Dengan Kementerian Kan Luar Biasa Hal Hal Ini Masa Bapak Sebagai Teman Kita Tidak Mau Men Sharing Apapun Ini Sebenarnya Komitmen Kita Dari Tahun Lalu Kita Memelupakan Semua Serikat Kita Menjadi Satu Ini Kau Balik Lagi Kesannya Ini Jadi Sektoral Elitisme Maksud Saya Itu Kira Kira Dengan Bapak Diberi Tugas Seperti Ini Dengan Tim Seperti Ini Kira Kira Deadline Kapan Proposal Itu Harus Sampai Kemana Kita Harus Tahu Karena Ini Menyangkut Nasib Kita Juga Kalau Nanti Proposal Bapak Disetujui Kami Tidak Pernah Tahu Itu Kan Jadi Resiko Lagi Di Antara Kita Kalau Memang Bisa Itu Lebih Bagus Pak Kita Dipulang Bapak Dukung Walaupun Kita Bukan Anggota Sekar Itu Pak Bur Tolonglah Berbesar Hati Sedikit Kita Ini Sudah Sudah Cukup Kita Enggak Perlu Ego Silahkan Bapak Leader Disini Pak Mengganggu Pekerjaan Bapak Kita Cuma Kepingin Dapat Report Mendapat Penjelasan Bahwa Ini Loh Goals Kita Seperti Ini Clear Kita Pulang Kita Berdoa Sama-sama Mudah-mudahan Goals Kita Tersapai Mungkin Kita Minta Kebesaran Hati Pak Untuk Nyampaikan Apa Kira-kira Goals Target Goals Atau Memang Bantu Percepat Perlu Demo Lagi Ayo Kita Dukung Percepatan Pak Ya Artinya Kalau Tentang Goals Bahwa Ini Goals Percepatan Pak Kunci Percepatan Itu Kan Kita Jelas Selama Tidak Ada RU Dari Pemegang Saham Belum On the Track Makanya Kunci Pertama Dari Saya Dari Tim Sekar Ini Mendorong Bahwa Segera Dilakukan RU Dan RU Tersebut Insya Allah Kalau Sesuai Dengan Kesepakatan Di 31 Agustasinya Dari Itu Tahapan Tahapan Kedua Saya Mengharapkan Hal Tersebut Segera Diputuskan Di Komite RR Pak Sehingga Komite RR Putusan Strategisnya Untuk Seseluruhnya Rup Sudah Ada Komite RR Kalau Secara Full Sebenarnya Fullnya Seperti Surat Surat Yang Sudah Saya Publish Ke Anggota Bahwa Itu Harus Dibawa Rapat Kabinet Intinya Cuma Tiga Itu Pak Poin Di RU Satu Segera Bayarkan Terkait Hak Karyawan Kalau Proses Mengelalui Proses Normal Kami Tahan Harus Adanya Bridging Itu Di Dibutuskan Dalam Rup Permintaan Kita Dengan Nilai Sesuai PKW Enggak Di Dalam Bridging Bridging H2N Ini Kan Kalau Secara Normal Bapak Tahu Kalau Mengacu Disurat-surat Pond Bapak Pasti Prosesnya Cukup Lama Tanpa Disertai Bridging Tentang H2N Ini Pasti Kita Berat Kuncinya Kita Minta Kalau Diputuskan Ini Paket Mekanisme Normal Proses RR-nya Perusahaan Ini Ya Saya Minta Bridging Kalau Bridging Itu Artinya Enggak Semuanya Enggak Penuh Kenapa Kalau Namanya Dana Bridging Itu Mungkin Enggak Semua Hak Terbayarkan Hak Itu Harus Dibayarkan Penuh Tapi Ada Dana Talangan Gitu Loh Pak Bridging Itu Artinya Dana Talangan Karena Kalau Kita Nunggu Harus Semuanya Di Sekaligus Proses Ini Tanpa Ada Talangan Teman-teman Kita Juga Mati Intinya Itu Itu Yang Kunci Pointer Yang Yang Utama Yang Terakhir Ya Jelas Jelas Di Dalam Dalam Proses Saya Saya Tekankan Bahwa Pointer Ya Ini Tak Sampaikan Juga Artinya Clear Jadi Ini Sebelumnya Pak Kur Kita Terima Kasih Pak Kur Jadi Intinya Ini Pak Poin Percepatan Penyelesaian Dan Penuntasan HA Karyawan PT MNO Merupakan Bagian Program Destrukturisasi SDM Dengan Skala Prioritas Jadi Saya Dalam Poin Satu Perusahaan Melalui Direksi PT MNO Segera Melakukan Persiapan Penyelesaian Masalah H2N Karyawan PT MNO Untuk Dibawa Diputuskan Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Pada Bulan Agustus 2015 Paling Labat Bulan Minggu Ketiga Dan Percepatan Penyelesaian Penuntasan Hak Karyawan PT MNO Merupakan Bagian Program RR Restri SDM Dengan Skala Prioritas B Adanya Keputusan Dari Pemegang Saham Berupa Opsi Solusi Terubusan Terhadap Penyelesaian Restri Karyawan PT MNO Jangka Pendek Terutama Penyelesaian Nasib Karyawan PT MNO Di Antaranya Menyangkut Hak Normatik Yang Akan Dibayarkan Kejelasan Atas Status Karyawan Dan Serta Kelanjutan Hubungan Kerja PT MNO C Dalam Ketentuan Tentang Hak Dan Kewajiban Karyawan Serikat Karyawan PT MNO Berpeduman Kepada Perjanjian Kerja Bersama Daring PKB Nomor Kep 99 Garis Miring PHI PK Garis Miring 2005 Dan Berita Acara Tertanggal 8 November 2015 Poin Itu adalah Poin Utama Artinya Poin Itu Usulan Dari Tim Jadi Acuan Yang Pointernya Seperti Itu Kita Memang Mintanya Harus Semuanya Dibayar Tumpah Makanya Wujud Keseriusan Dari Pemegang Saham Ataupun Management Harus Dibawa RUB Target Tanggal 31 Rencana Pembayaran Kita Diharapkan Minggu Ketiga Dan Ketiga September Di situ Di situ Kalau Harapan Dari Dari Kita Setelah RUB Itu Sudah Ada Keputusan 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 Dibunyikan Kemungkinan Terjadi Rubs Memang Sudah Dikoordinasikan Soalnya Komisaris Saya Tahu Di posisi Di mana Komisaris Tinggal Satu Pak Siapa Pak Ortan Karena Sudah Berakhir Tinggal Yang diangkat Kemarin Lagi Pak Ortan Sama Pak DZ Tinggal Ini Saat Ini Di situasi Stop Operasi Ya Dua Itu Saat Ini Yang Arbit Terima 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 Saya Sudah Menekan Dari Seluruh Permasalahan Ini Saya Bilang Sama Pak Yanto Jangan khawatir Dengan Kita Kita Tidak Lagi Peduli Bukan Tidak Peduli Dengan Merupat Kita Kita Ini Sebatas Hanya Mempertahankan Kemampuan Kita Hanya Mengejar Hak Itu Hukumnya Wajib Masalah Merupatnya Bagaimana Nunggu Silahkan Dievaluasi Ada yang Ahlinya Kita Kaya Kocampur Terkait Sama Hak Kita Apapun Sudah Tegas Sesuai Poin Poin Yang Diusulkan Melalui Tim Bahwa Tidak Boleh Menyimpang Dari PKB Itu Sangat Bagus Lagi Poin Poin Tinggal Kita Nunggu Nanti RUPS Taka 31 Kira Kira Kalau Tidak Terjadi Atau Bagaimana Biar Ini Pasti Terjadinya Kira Kira Apa Kita Lakukan Atau Kita Kawal Setelah Termonitor Saya Monitor Terus Karena Ini Juga Merupakan Gul Bersama Bulunya Serikat Ini Saat Ini Termonitor Masih Jadi Gini Pak Pak Pur Teman Teman Itu Kan Banyak Pertanya Ke Kita Karena Serikat Yang Namanya Sekar Ini Terkesan Elitisme Informasinya Sangat Terbatas Khusus Kepada Anggota Kita Juga Tau Anggotanya Seperti Apa Menyebarnya Kan Sudah Banyak Dari Teknik Juga Menyatakan Diri Keluar Maksud Saya Kalau Memang Ditetapkan Bahwa Leader Tim Ini Seperti Kita Demo Kemarin Aja Pak Sebagai Tim Leader Dari Seluruh Kita Artinya Sampaikan Secara Terbuka Permasalahan Ini Mungkin Semuanya Lebih Welcome Dan Lebih Bisa Mendukung Jadi Ada Kesatuan Kembali Di Antara Kita Kalau Sekarang Ini Pecah Pelah Bagaimana Di Surabaya Itu Pecah Pelah Dengan Ego Si Pidel Gaya Bicaranya Sudah Buat Orang Marah Saya Dengerin Rekamannya Kemarin Di Surabaya Makanya Saya Terus Terang Sama Pak Yanto Wanti Wanti Pak Yanto Tolong Komunikasi Dulu Sama Pak Kur Kita Gak Seperti Itu Sekarang Kita Sekarang Mau Cari Selamat Kalau Kita Selamat Sudah Ada Diusung Oleh Sekar Monggo Sekar Berimprovisasi Main Gak Pasana Yang Penting Koridor Dari PKB Itu Jangan Sempat Ditabrak Karena Ini Kan Masalah Hak Kita PKB Ini Aturan Kita Makanya Sama Yanto Saya Wanti Wanti Kalau Pak Yanto Kan Normatif Dia Nyampaikan Database Tapi Tim Saya Gak Tahu Bisa Aja Tim Mengusulkan Sesuatu Dari Hasil PKB Itu Diusulkan Seperti Apa Tapi Kalau Pak Pur Sudah Komit Dengan Hasil PKB Artinya Dokumentasi Pak Yanto Itu Kan Tinggal Diteruskan Aja Kementerian Gitu Pak Pur Artinya Kalau Sebagai Serikat Gak Boleh Artinya Kalau Saya Selalu Laku Petual Bumun Serikat Saya Pernahandatangan PKB Saya Gak Beli Melanggar Terkait BPHI Yaitu Kalau Kembalikan Kepada Juga Ke Anggota Atas Sebuah Pilihan Nanti Yang Terjadi Kan Seperti Saya Melihat Baca Di Statement Pekeri Pun Akhirnya Dikembalikan Masing-masing Tapi Setara Keserikatan Tetap Kita Pacu Pacu Pacuannya PKB Jadi Gini Pak Pur Saya Wanti-wanti Sama Pak Yang Kalau PPA Mengusulkan Orang Luar Mengusulkan PPA Mengusulkan Pembayaran Kita Itu Diluar Ketentuan PKB Atau Diluar Ketentuan Pemudang Saya Keterima Bang 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 Tapi Kalau Orang Sekar Melalui Tim Mengusulkan Sesuatu Yang Menabrak Ketentuan PKB Itu Namanya Pengkhianat Ini Saya Cari Personal Kenapa Dia Yang Harus Menjagain Dengan PKB Menjagain Kita Semua Tiba-tiba Usulannya Ini Masalah Usulan Pak Kena Tim Ini Mengusulkan Sesuatu Saya Khawatir Dengan Usulan Tim Kalau Dari Pak Yanto Enggak Hanya Data Itu Yang Bapak Keluarkan Normatif Peraturan Mencaratkan Itu Bapak Keluarkanlah Angka Yang Normal Ada Yang Namanya Utang Perusahaan Menyangkut Tenda Segala Macem Dia Gak Bisa Kurang Sedikit Tapi Kalau Bapak Ini Nanti Jatuh Ke Tim Tim Mengsiasatin Angka Karena Keterbatasan Dana Yang Ada Yang Divisikan Oleh PBA Ini Saya Khawatir Sehingga Wah Yang penting Kita Dibayar Dulu Kita Setujulah Ini Gak Usah Dibayar Ini Bahaya Ini Tim Seperti Ini Bahaya Makanya Saya Kepingin Tahu Rekomendasi Tim Seperti Apa Cocok Dukung Dukung Kita Support Kalau Acuan Sekar Itu Pasti Semuanya Ya Ngacunya Pasti PKB Itu Secara Keorganisasian Gak ada Nilai Tahu Acuan Itu Acuan Pijakan Bumbareng Siapapun Di Merpati Ini Sudah Tahu PKB Ya Masing Acuanya Harus Disitu Tapi Kita Tidak Bisa Memaksakan Masing Masing Pihak Untuk Sama Sama Bersikap Mempertahankan Diri Artinya Secara Organisasi Harus Kita Patren Itu Yang Harus Dijaga Gitu Secara Mental Mental Kita Untuk Memperjuangkan PKB Itu Tidak Mudah Tapi Saya Yakin Kan Akan PKB Itu Dapat Iya Soalnya Gini Pak Mur Kalau Konsep PHK Itu Berjalan Seperti yang sebelumnya Orang boleh Memilih Itu Diluar dari PKB pun Monggo Dilakukan Tidak ada Masalah Tapi Maksud saya Kita Nggak usah Ngusulkan Itulah Tim Jangan Ngusulkan Apa-apa Pokoknya Kita Ngotot PKB Kalau Itu Nanti Diputuskan Beda Ya Ngusulkan Dengan Diputuskan Orang Yang Beda Kalau Nanti Diputuskan PPA Karena Uang Terbatas Maka Buat Program Yang Seperti GHS Munggo Yang Mau Ambil Setengah PKB pun Terserah Itu Suka Relah Seperti yang Dulu-dulu Aja Nggak Masalah Tapi Maksud saya Tim Jangan Jangan Coba 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 Sekali Mengusulkan Inisiatif Itu Biarkan Aja Mereka Yang Berpikir Kalau Tim Harus Ngotot Dengan PKB Kalau Nggak Dibayar Dengan PKB Sebagai Tim Dan Sebagai Serikat Pekerja Yang Mengusulkan PKB Kita Harus Marah Kalau Kita Mendiamkan Itu Aja Seperti Waktu Jamannya GHS Almarubah Membakti Itu Kan Ada Sebagian Kita Dipaksa Ikut GHS Akhirnya Kita Bertempur Untuk Berjuang Yang Yang Dipaksa Ini Akhirnya Terkeluarkan Dari Perpati Masuk Lagi Beberapa Orang Akhirnya Sekepnya Dibatalkan Itu Usaha Kita Tapi Minimal Kita Nggak Boleh Nusungkan Apa Terkait Penyimpangan PKB Jadi Langkah Pertamanya RUPS Cuma Poin Itu Aja Artinya RUPS 31 Agustus Setelah Memutuskan Masalah Penyelesaian Karyawan Itu aja Poinnya Nggak ada Cerita yang lain Nggak ada Keputusan yang lain Di situ Tidak Nggak ada Ya cuma Tadi Teruk Untuk keputusan Tentang H2N Dan Status Karyawan Sebagaimana Terus Kalau Atwanya Ya sudah Saya terangat Tadi PKB Walaupun Preaching Itu Bagian Artinya Preaching Dan Dalangan Bagi Kita Semua Itu Kalau Keputusan Pemegang Saham Ini Prosesnya Lama Jadi gini Pak Pur Ini kan kita Saling jaga ya Atas Komitmen Yang udah Dibuat Timnya Pak Pur Kan kita Mau jaganya Jangan Sempat Di RUPS Nanti Menyimpang Dari Komitmen Yang sudah Diusahakan Sekar Diusahakan Sekar Ijin nih Pak Pur Boleh Nggak kita Dapat Kopi Dari Komitmen Itu Sehingga Saya bisa Nanti Istilahnya Itu Mengawasi Pak Hotlan Atau Siapa Pak Ini ada Loh Dari Sekar Begini Tolong Loh Pak Jangan Keluar Begini Jadi Saya Jagain Pak Jadi Ini Ijin Pak Pur Sesuatu Yang Baik Kalau Bisa Kita Sharing Lebih Bermanfaat Ini Kita Kita Akan Jagain Komitmen Ini Sehingga Kita Kepung Mereka RUPS Bahwa Harus Dujuh Ini Jangan Ada Ide Lain Lagi Tiba Tiba Di RUPS Diputuskan Yang Tidak Sesuai Dengan Komitmen Sekar Saya Masih Lihat Begitu Bukan Saya Curiga Tapi Semua Kemungkinan Saya Kaji Karena Pengalaman Saya Sudah Cukup Untuk Kita Selalu Ditelitung Dikebiri Kepentingan Karyawan Ini Almarhum Bang 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 Terulang Lagilah Orang Orang Dipaksa Keluar Dengan Nilai Yang Di Bawa BKB Bisa Saya Dapat Kopinya Sehingga Saya Bisa Monitor Kalau Itu Intinya Pak Di BBM Sikapnya Sama Kalau Itu Melanjang Kita Tolong Kalau Ada Pihak Lain Yang Bapak Ketahui Bisa Menjaga Itu Ya Harusnya Kita Saling Jaga Pak Ya Saya Ngomongi Dulu Di BPP Segara Nginya Begini Pak Produknya Yang Kita Minta Ini Adalah Produknya Tim Yang Ditunjuk Yang Disepakati Oleh Para Bihak Ini Bukan Produknya Sekar Ini Produk Tim Dalam Arti Ini Serikat Karyawan Dan Sekar Dan Manajemen Ini Bicara Mekanisme Peraturan Pak Tentang Mengawal Tersebut Sudah Saya Sampaikan Dari Forum Diskusi Ini Saya Rasa Semuanya Tahu Hasil 31 Agustus Mari Kita Lihat Bersama Artinya Kalau Sekar Apabila Tanggal 31 Itu Keputusannya Berbeda Dengan Apa Yang Disikapin Oleh Sekar Dan BWB Kan Itu Pilihan Pak Kita Bisa Setuju Dan Tidak Bersetuju Dalam Hal Tersebut Justru Gini Pak Saya Ini Pengen Meyakinkan Saya Sendirilah Bahwa Yang Disimpulkan Oleh Tim Yang Diusulkan Dalam RUPS Setelah Kalau Barang Ini Kita Tau A Artinya Saya Tidak Pernah Mau Solution Lagi Dengan Sekar Tapi Kalau Saya Tidak Pernah Dapat Barang A Tiba Tiba RUPS Jadi B Saya Bisa Turiga Saya Tidak Pernah Lihat A Ini Logis Pak Halo Pak 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 Bantu Pak 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 Karena Kita Menjaga Barang Ketep Pak Pak Belum Lihat Dokumen Tapi Sorry Halo Ini Saya Pribadi Itu Dokumen Yang Dibuat Loren Sudah Menyatakan Apa Yang Diyomongin Sipul Selain Sebab Tanpa Dokumen Sudah Sudah Harus Bawa Karena Dalam Beberapa Kriteria Dokumen Itu Penting Tidak Perlu Bocor Baca Orang Lagi Iya, tetapi pernyataan yang ada direkam oleh Pak Loren, itu pernyataan sekar. Iya, nih. Apapun yang diomongin sampai sikur. Jadi, ya, Bapak, namanya kebaikan, Pak. Kalau itu, saya ringkan, Pak Halam. Makanya, gue bilang tadi, ya. Ya, tidak ada fitanya. Ya, maksud saya, Bapak aja lingkaran satunya belum pernah lihat. Nah, maksudnya gini, Pak. Apalagi kita lingkaran yang tangguh. Kalau itu, saya foto. Saya, kami semua bersepakat. Bahwa dokumen yang ada di Purudak, pegang dia. Jangan, Pak. Itu di kita. Iya, Pak. Jangan bisa di-dialog. Bapak boleh begitu. Tetapi kan ini, Pak. Ini kan jadi perontak. Ini kan jadi perontak. Kenapa yang buat manajemen, membentuk di. Kita tunggu dalam lingkungan satuan. Jadi gini, biar kita lebih fokus. Artinya gini, Pak. Kita itu capek lah. Istilahnya saling curiga, ya. Sekarang tanya sama yang Pak Ketua. Pak Ketum, kita capek lah. Saling curiga. Pak Ketum, ngapain ini. Kok seolah-olah tidak boleh dilihat, ya. Saya bilang, sesuatu yang baik itu kalau saya, saya perlihatkan, namanya baik. Kenapa mesti khawatir? Kalau memang komitmen Bapak A, sampai ke Europe S jadi B, saya tahu dari awal. Pak Pur salaman Pak Pur. Memang Bapak A. Tapi orang-orang sana bilang jadi B, kita lawan. Tapi kalau Pak Pur bilang, ya terserah mereka mau jadi B atau C, yang penting kita punya pilihan. Kita mau terinu atau enggak. Ini saya jadi. Jadi mundur lagi saya. Kok jadi gini? Tapi kalau saya dapat komitmen Bapak A-nya, Bapak ngomong gitu nggak masalah. Tapi saya udah tahu persis bahwa sekarang itu mau perjuangan A. Kalau sekarang, saya nggak bisa bergaya. Karena saya nggak pegang dokumen. Bisa jadi Bapak bukan A yang usulkan ke sana. Lisan ngomong A. Bisa aja usulan tim ke sana itu jadi setengah-setengah. Setengah A, setengah B. Gitu Pak Pur. Ini, mohon maaf Pak Pur. Kita udah cukup lah asam garam dalam ranah seperti ini. Kita mau clear dalam perjuangan itu, memang kita sama-sama. Kalau seperti ini, saya jadi agak jadi ragu gitu. Kita tunggu tanggal 31. Kalau kayak gitu pernyataannya, saya dari sekarang boleh dicerirkan nih. Jadinya B. Jadinya B. Ngomong sekarang saya jadi B, bukan A. Nah, kenapa saya bilang jadi B? Karena saya nggak pegang dokumen. Tapi kalau saya pegang dokumen bahwa Bapak bener A, Pasti A bener jadinya nanti. Tapi kalau seperti ini, Bapak nggak berani tunjukkan. Kita patut layak untuk kita khawatir lah. Bisa curiga kita di situ. Bahwa Bapak itu proposornya bukan A. Ini mohon izin Bapak Pur. Kalau bisa kita sharing lah. Kita bagaimana jadikan A ini benar-benar jadi A. Jadi statement saya tadi adalah statement. Yang poin A, B, C tadi adalah statement resminya. Akan saya buktikan nanti di tanggal 31. Kalau apa yang saya sampaikan tadi poin A, B, C tadi keluar dari Bapak Pur. Jadi gini, Pak Pur tadi udah nyatakan ke kita, udah jerekam bahwa apapun hasil dari OPS itu tinggal pilihan, kata Pak Pur tadi. Kita boleh sikapin setuju atau tidak setuju. Dengan pernyataan itu, saya udah pengalaman Pak Pur. Kalau ada statement resminya itu, artinya ini barang bukan A. Bukan A, Pak. Barang A. Ada yang kalau tidak sedangin. Tinggal menjaukan ke kita aja, kalau ambil kopinya ke saya, oh benar A. Ya sudah, saya jagain. Jadi saya akan bela Pak Pur nanti belakangan hari. Saya di depan bela Pak Pur. Bahwa Pak Pur di Zolimnya di RUPS. RUPS-nya dijaga Pak, makanya saya bilang bagaimana kita menjaga RUPS ini berdiri A. Karena target kita barang ini harus PKB. RUPS itu siapa aja sih? RUPS itu direksi komisaris sama wakil kementerian mengagal ruda. Seringat itu enggak ada yang itu? Ya enggak ada. Keluar itu. Cuma. Jadi Pak Pur kemarin. Usulan seringat ini bisa. Kemarin Pak Pur tanya-nya mungkin dari PPA ya. Apakah seger mewakili sebuah karyawan perpatihan? Betul enggak ada yang tanya enggak gitu? Enggak aja. Enggak. Caranya di situ ada anak saya. Anak saya si namanya Johnny Marpao. Dia tanyakan apakah seger mewakili seluruh karyawan perpatihan? Dia bilang iya. Makanya saya bilang oke nanti kita tanyakan. Nanti saya datangin di sini enggak apa-apa untuk anak saya kok. Yang rapat itu ada ASEP, ada Bapak atau siapa gitu loh. Enggak ada. Jadi, mekanisme itu sih. Jadi, kita tahu sudah mekanisme perundingan itu, tata caranya sudah diaturkan. Betul. Di undang-undang. Jadi, enggak ada orang itu mewakilin, bisa mengklaim bukan mewakilin anggotanya. Jadi ini Pak, fokus kita. Ini sesuatu langkah luar biasa dilakukan Bapak ya. Sekarang. Khususnya Bapak, sudah terjadi, sudah diharapannya luar biasa sih Pak. Bisa tanda tangan dengan 5 pihak lainnya. Itu yang luar biasa. Sekarang poin paling penting adalah dokumen yang Bapak sampaikan sebagai tim untuk sebagai bahan RUPS. Itu yang paling penting, itu yang menentukan langkah kita ke depan. Kalau dokumen itu clear, bahwa sesuai komitmen Bapak itu, dan kita pegang, kita akan kawal yang namanya RUPS itu, jangan coba-coba menimpang dari komitmen yang udah Bapak buat. Itu sama-sama jaga. Jadi pointer, bagian referensi gini, nah, saya kepengennya karyawan ini kompak, tidak ada yang terkejablah. Oh, enggak ada. Soalnya kalau, ya kan, ini kan ada yang masih wakil, menganggap melesukkan, atau yang ini, SKM. Kalau, dari awal saya bilang, kalau kita tidak kompak, contoh kayak Jakartaroid, terkatung-katung, tidak pernah kelar. Sudah jalan, ya? Iya, ini karyawan yang lanjut, sudah enggak? Selesa sekian tahun. Karena terakhir saya di sana, abang bilang kalau merpati itu sudah dirapatkan sama Lecez, sama Menek 2MN. Dan udah, Ndi, udah dapet clear kok, makanya Pak Sahab tuh bilang, udah kok deh, udah dia selesaiin semua, tinggal kalian aja maju amanejet. Itu yang terakhir saya ke sana dulu, udah sebulannya lalu. Jadi, gitu Pak Farboynya, kalau bisa kita dapat copy dari hasil rekomendasi tim untuk ke RUPS. Nah, itu kita sama-sama jaga itu dokumen. Kita akan arahkan seluruh stakeholder yang berpengaruh untuk melaksanakan komitmen. Sudah dibaca. Yang tadi itu ya? Kalau SKM 06 itu terbuka, sudah tersebar ke karyawan. 068 itu sudah terbuka. Itu intinya. Ya, Pak Ben aja belum tahu ya gimana, gitu. Aku nggak suka baca surat. Lalu kali ya nggak bubaca. Iya, gue nggak suka baca surat. Ya, dia kan belum tersebar ke Pak Ben. Tidak ada tangan doang. Cuma kan pada dasarnya itu, namanya sudah dokumen surat hitam di atas bukti itu, karena ini mencakup hak saya ya, Pak ya. Ini hak saya ini, pribadi. Ini mengatasnamakan saya pribadi. Saya berhak itu, Pak. Oke, salah, Pak. Sampai kemana? Sampai kemana? Prosesnya sampai kemana? Saya belum nggak, Pak. Ini atas nomai pribadi, Pak. Oh, kalau pribadi, prosesnya pribadi. Kalau keserikatan, keserikatan. Tadi sudah sudah ulang-ulang, Pak. Pak Eri tahu, mekanisme itu tahu. Ya, ini kan masalahnya ego dari ketum aja, katakan. Ego masalah ini kami yang membuat. Ini nggak apa-apa, ini memang produknya sekal. Cuma pada saat produk ini menjadi produk perusahaan. yang mau diusulkan ke UPS. UPS itu nanti produk perusahaan. Kita cuma mau yakinkan aja bahwa rekomendasi tim adalah benar-benar sesuai yang dibacakan tadi. Kalau Pak berangkat itu mulai trust. Kalau Bapak nggak trust sama saya, ya gimana saya bisa trust pada Bapak. Itu intinya. Kalau trust, ya Bapak kasih dokumen ke kita. Kalau trust saling trust, saya sampaikan ini kan upaya trust, Pak. Kalau Bapak nggak trust, ya silahkan. Kalau saya sudah menyampaikan, faktor trust itu harus dua pihak, Pak. Jadi ini sebenarnya bukan masalah trust. Di antara kita sulit lah untuk cerita trust ya. Kita hanya cerita, kita hanya cerita komitmen. Karena Bapak sudah jadi tim, keduanya malah produk-produk yang mau dikeluarkan itu nanti kan menentukan asib kita ke depannya nih. Itu aja, kita ngarepkan sharing info lah terkait sama produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kenapa Bapak mengesulkan di situ? Ya intinya kan kita atuannya di PKB, Pak. Intinya hak itu di PKB. Di se-Sekar pun ini tolak ukutnya semuanya pakai mekanisme. Artinya apa yang diperjuangkan di Sekar itu sampai mana? Biasa sampai perjuangan itu ya diatur di undang-undang. Pengadilan saya akan salah lakukan untuk wilayah hak saya. Rekomendasi tim itu sudah disampaikan, Pak ya? Sudah. Artinya di perundingan-perundingan itu kita sudah menyampaikan apa usulan kita. Bukan ini, disini kan sepakat. Kan disini sepakat dibentuk tim. Ini bahasanya gini, Pak. Saya ulang-ulang ke sini, Pak. Betul, betul. Artinya tim sudah, rekomendasi tim itu disampaikan. Rekomendasi tim itu sudah kita sampaikan baik di Kementerian Tenaga Kerja, di tim yang berunding antara Serikat Karyawan dengan Direksi Merpati, yang diketahuin oleh PPA. Itu semuanya yang kita sampaikan tidak keluar dari surat kita di 068. Tidak perlu saya dokumen itu, yang penting saya clear dari proses ya. Dibentuk tim. Tim bekerja, keluar rekomendasi, terkulis. Tanggal berapa, Pak, ngirimannya, Pak? Terakhir ini, Pak. Tim. Rekomendasi tersebut adalah kesepakatan. Terakhir itu kita rapat... Tanggal berapa ya? Dengan manajemen terakhir ya artinya. Dengan rapat terakhir ini. Kita mau tahu prosesnya lah. Mudah-mudahan dengan proses itu saya bisa nanti monitor. Tidak boleh. Para pihak yang... Artinya, tim kan keluar produk, produk tim tuh hasil dapat tuh. Risalah. Risalah. Itu disampaikan ke Merpati? Tersampaikan ke Merpati dan PPA. PPA. Menteri BPA juga ya? Iya. Itu laporan nanti terkait proses itu akan disampaikan tertulisnya oleh Direksi Merpati. Oke. Penyampaian dokumennya. Tidak segar. Nah, proses-proses saat ini teman-teman artinya sudah menyiapkan dokumen untuk rup. Ya, semuanya bisa dicek lah. Ya, maksud saya. Gimana tim itu menyiapkan apakah akuannya PKB, ya bisa dicek. Maksudnya dari informasi Bapak ini kan, ya kita Alhamdulillah lah. Kita dapat informasi banyak. Saya karena ini menyangkut hidup saya, saya harus cari informasi lagi ke manajemen. Hidup Bapak ini dipisah dulu semua, Pak. Semuanya sini semua. Mati juga sendiri-sendiri, ya. Mati sendiri-sendiri, Pak. Hidup bayar. Kalau mati semua ini diracuinin semua. Jadi mungkin gitu aja, Pak Pur. Terima kasih sebelumnya, Pak Pur. Iya. Jadi kita bikin komitmen aja, Pak R.I. Jadi kalau seandainya rapat rup.s itu berkelompat dengan apa yang kita inginkan, udah siapa aja yang kita inginkan. Jadi kita udah berkomitmen ini bahwa... Itu masing-masing, Pak. Hasil rup.s itu keluar. Apapun hasilnya kata Pak Pur tadi, sikap kita itu menjadi masing-masing. Karena Pak Pur bilang, Sekar bisa terima, bisa enggak. Terhadap hasil rup.s. Tapi kalau Pak Pur ngasih dokumennya awal ke saya A, oh saya tahu sikap Pak Pur, jangan tahu benar. Jadi kalau sikap itu enggak usah tahu kemana-mana. Sikap Sekar ini jelas clear. Selain PKB dan ketentuan yang diatur di peraturan berundang-berundang, masih kita tolak. Maksud saya, Pak Pur... Ini clear, sikap kita selalu clear. Artinya, dokumen prosesnya Sekar itu, istilahnya dalam hal perundingan ini, seluruh dokumen hukum itu kebetulan saya megang. Sehingga produk hukum tersebut bagi kami adalah aduan. Ya, tolak ukur kemarin di rapat di kementerian pun sikapnya. Kenapa sikapnya Sekar ini dalam hal parameter terkait dokumen-dokumen perusahaan, perjanjian-perjanjian dengan perusahaan ini clear. Ya, kita seluruhnya berdokumentasi. Jadi, terkait undang-undang, terkait peraturan perundang-undang maupun ketentuan peraturan perusahaan, yaitu PKB itu bukan... Bukan, kalau bagi Sekar, itu adalah patokan utama, pedoman. Gak ada tologotnya. Gak ada... Artinya, gak ada negosiasi kalau bicara keserikatan. Rumahnya di situ. Iya, Pak. Kita ngertilah. Rulnya serikat itu sama. Cuma masalahnya kan kita waktu tahun lalu sepakat. Kita keluar dari rumah serikat. Kita satu sama-sama dengan membentuk soliditas lah. Tapi sekarang Sekar kembali ke habitatnya. Bermain dengan keragak. Sekaranya monggong, gak masalah di kita. Cuma ya, maksud saya, RUPES ini penting untuk kita jangka sama-sama. Karena produknya sudah ada, ya nanti kita akan monitor lah di manajemen produknya seperti apa. Kita menyakut hidup masing-masing kita. Saya tuh maunya dari sekarang, kalau memang Sekar bisa berbesar hati, apa yang disapai Pak Purni seharusnya bisa disosialisasikan ke seluruh Indonesia. Sehingga kebersamaan kita ada lagi gitu. Jangan elitisme Sekar. Ini cuma sarang aja, Pak Purn. Kalau saya bilang, serikat karyawan sebenarnya sudah mati dengan merpati seperti ini, udah gak ada. Artinya ada gerakan karyawan aja harusnya. Itulah komitmen kita semua dari awal. Tapi kalau sekarang dengan model seperti ini lagi, ya monggo-monggo aja. Cuma saya sebagai penggiat serikat pekerja, wajib curiga dengan gerakan-gerakan seperti ini. Makanya saya kemari, saya konfirmasi, nanti saya akan coba ke manajemen, mengklarifikasi lagi seluruh masalah. Karena sekali lagi, ini menyangkut hidup saya pribadi. Kalaupun berselisih, saya siap dengan pribadi saya sendiri aja. Kalau MLM mau ikut, ya monggo. Saya rasa gitu Pak Pur, teman-teman semua, ada yang mau nambahin terserah, dari saya udah cukup. Kalau yang mau nambah silahkan. Tunggu tinggal 3-1, Pak Lo dong? Iya. Tuh dulu. Gue percaya sama dia. Gue percaya sama dia. Muslik loh. Gue percaya sama dia. Hei, kembangan. Ini tadi belum dijawab, Pak. Ntar dulu, ntar dulu. Ntar dulu. Ntar dulu. Ada, 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 ada. Ada, ada. Iya, Pak. Ntar, Pak. Di atas. Ntar om ya nol. Ada si Yosef. Yosef. Buat so. Bapak.